Ya, kembali lagi bersama saya Amail, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Stains Gate Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat si Okabe Rintaro dan kawan-kawan yang ingin mempublikasikan penelitiannya ke publik Tapi sepertinya terlambat ya, karena si Cern udah geram diluan atau udah gatel diluan buat ngekuasain si mesin waktu yang mereka ciptain gitu Dan yang seperti yang kita lihat di episode kemarin itu, salah satu mata-matanya si Cern yang betul adalah si Moeka Karena si Moeka pas datang itu, dia langsung minta, dia istilahnya nyatain diri bahwa dia dari Cern dan pengen nyita si mesin waktunya buat dipakai si Cern Dan ya, untuk episode kali ini, aku juga gak tau si Makise, Hasida sama si Okabe itu bakal ditahan Ninggalin si Mayuri yang udah, dong, udah kena tembak diluan gitu kan Atau mungkin si Okabe bakal ngeaktifin somehow, ngeaktifin si Reading Stainernya dia, bisa jadi juga Dan ya, oke lah temen-temen, bentar, Reading Stainernya, pake mesin waktunya di belakangnya mungkin bisa kali ya Dan ya, oke lah temen-temen, tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya Let's go Oke Ini dia, Moeka Sang Sern Hasida Ditahan Oh bukan ditahan, disuruh ngikut doang Nah, ini yang kemarin nih Tutup telinga kalian guys, jangan berdengar suaranya No Sumpah merinding aku cowok, sumpah Yang kemarin ini pas Demi FB? Kalau tidak salah Episode-episode awal pertama ketemunya si, siapa sih namanya? Si Okabe dengan si Moeka kakaknya Pernah nyebut FB juga Kan aku, aku kira Facebook kan ya Kalau tidak salah itu hari FB, Facebook Atau itu dimana aku dengarnya ya Di episode berapa ya itu? Oh bukan dengar, aku baru ingat Di HP-nya si ini Moeka, FB Berarti si Moeka di printer sama FB anjir Facebook No Moeka di printer oleh Mark Sokebar Sorry guys, tadi bercanda Oh, oke Oh, oke Ah Oh Si Si Siapa sih namanya? Siapa sih namanya ini? Aku lupa anjir Susu Susu pergi dulu karena mungkin dia tahu kali ya Susan bakal datang Hmm Atau dia Nggak ngambil benda apa juga buat ngilawan? Nggak sih Dia cuma lari buat nendang tadi kulihat 42 Brown Sudah menyala Oh lifternya Lifternya kan? Oh dia nyalain lifter Oh jadi Soke Oh oke Si Si Paham aku Paham aku Si Si Siapa sih namanya? Susu nyalain lifter di bawah Supaya si Timeliftnya Bisa jalan Wah Wah Maki sekena juga Oh Wah Berasal pangga tuh Apakah nanti Si Okabe jadi Okabe jelly Tidak Jangan sampai Nekrosis metafisika Nekrosis Oh Nekrosis itu kalau tidak salah kayak Sesuatu yang bagus tiba-tiba mengkapur Atau Sedikit demi sedikit hancur Nekrosis kalau tidak salah gitu deh Tolong dikoreksi kalau saya salah Oh Okabe kecil Sama Mayoshi kecil Aha Kilat Rembrandt Aha Oh kilat Rembrandt itu maksudnya kalau misalnya habis hujan gitu kali ya Sinarnya Apa sih namanya? Kumpulan awan nih Cuman Di tengah awan nih mungkin ada lubang atau apa pas kena di sinar mataharinya Mungkin Ah awalnya disini Ah Hmm awalnya dari sini Jadi sih Mayuri istilahnya gak pergi ke Oh time leapnya Berhasil Kayaknya Wah suaranya anjir Hmm Masih loh diputar itu suara Suara pistol Sudah mau jam 5 Oh ini saya belum berbelanja Cuman berapa jam anjir Cuman Kalau tidak salah jam terakhir itu di jam setengah sebelasan ya Oh masih jalan tuh jam pasirnya Hmm Oh Suruh ngundang Oke Aha Oh Dia mau menghindari Sergapan Cern Si Okabe nyuruh yang lain Supaya gak disergap sama sisternya Isi Hmm Hmm Aha Oh Jadi perbedaannya Kalau D-Mail dia lebih universal kali ya Perbedaannya Huh Kalau si D-Mail kan cuman mengubah Ingatan perorangan ya Bukan mengubah Persepsi Seseorang ya Akan suatu hal Apalagi ini yang diubah cuman Isi ingatannya si Okabe Kali gitu kali Hehehe 3 jam lagi Oh cuman Cuman 4 jaman ya Dia ini Timelapse Hmm Udah pulang Oh kembali ke lab Hmm Dia kejar lagi nih mah Hmm 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 Ternyata banget so Si Okabe Trauma banget itu co Hehehe 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 Makise ya Hehehe 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 Dari mana dia tau Hehehe 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 Setelah dia ngangkat Telepon Hehehe Hehehe Makise benar-benar jenius Hehehe 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 Buat menghindarin sergapannya Sern Hehehe 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 Okabe Hehehe 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 Dan melakukan hal bodoh Hehehe 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 Capa nih Susu? Hehehe 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 Tanya kantor polisi Hehehe Hehehe Dan kembali lagi Hehehe Hehehe Menatap langit lagi dia Hehehe 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 Baru aja aku bilang Tiba-tiba berubah ya Bener-bener kayak Tergesa-gesa Oke dibuju Mayuri gak salah Si Okabe yang udah tau masa depan Gak salah juga sebenernya Dia cuma pengen hindarin ininya Apa sih namanya kejadiannya Eh bukannya ini ya keretanya Kalau tidak salah ingat keretanya Gak bisa dipakai kan Hah iya baru Ah ini apa namanya bom Ada ancaman bom Oke Udah ditodong Dikejar loh Waduh Wah dikejar Walaupun dia gak Gak di Siapa namanya Gak di labnya Dikejar loh Wah Ditabrak Aduh Moeka yang nabrak Anjir Tetap ditangkap Cok Dia ngapain Dia ngapain Dia balik ke labnya Dia pake mesinnya lagi Oke Berarti dia mau nyoba Ampe bener-bener Berhasil nyelamatin si Mayuri ya Oke Balik lagi Lebih tenang dia Lebih tenang dia Supaya tidak ketahuan ya kali Bilang Dia berhasil timelip Plus Si Okabe udah tau Posisi Akhirnya Mayuri kan Jadi dia gak usah keliling-keliling lagi Buat nyari Harusnya lebih cepat Tapi lu tau kan Harusnya dimana Kalau tersalah Pertama Pertama ke Apa sih namanya Ke Kuil dulu kan Kalau tersalah ingat Siapa nih calling Oh Rukako Oh Dia telpon Mayuri Supaya gak pergi ya Supaya si Okabe bisa langsung Ketempatnya kuil Ke kuil ini Buat jemput si Mayushi Supaya Mereka gak dapet ininya Apa sih namanya Keretanya Mereka dapet keretanya Sebelum ada ancaman Pengeboman gitu I see Habis kesini dia kesana Diundur Bahasanya diubah Supaya lebih halus Tapi Tapi si Okabe udah diikutin ya Soalnya Yang sebelumnya kan Okabe diikutin tuh Dibuntuti Hah Wisata Oh ok Nanti Ah Emang ajar kereta kan Bener Ini kereta buat tanah Oh Karena di Kereta biasa Dibuntuti ya Dia coba lewat Alternatif yang lain Isi Apa tuh Dia sadar Lagi dibuntutin Wah Ribat anjir Mereka dibuntutin soalnya Jadi mau kemana pun Kayaknya diikutin gitu loh Siapa nih Oh Kurisu Oke Setiranya mereka Tidak dibuntutin kan Harusnya Karena si Okabe udah berhati-hati Berhenti Oh Time Time ininya ya Apa sih namanya Di jam segini memang Jamnya rusak ya Sama yang kayak Kematiannya Mayuri Yang pertama Anjir Jamnya rusak Oh Oh Iya sih Pasti Mayuri Keheranan Cok Ya Begitulah Kenapa dia minta maaf Suatu saat akan diadakan Ditunda dulu Sampai meredah kali ya Setidaknya Kenapa musiknya Mayuri 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 Uh Huh No Jangan bilang Ada aja loh. Ini kesandungan sama Naya kan? Astaga. Allah. Gak mungkin si Okabe nyalahin si Naya juga anjir. Ngulang lagi. Ngulang lagi ini mah. Oke. Oke. Wah dahel. Ada aja loh. Dan ya oke lah teman-teman. Untuk episode kali ini mungkin sampai disitu dulu. Seperti yang kita lihat di episode kali ini si Okabe udah berusaha semaksimal mungkin ya buat ngehindarin kejadian yang bakal terjadi. Yaitu kematiannya si Mayuri. Tapi setelah dia berusaha buat mencoba untuk menghilangkan resiko sama menghindari kejadian yang akan terjadi gitu. Entah ada aja gitu. Tiba-tiba si Mayuri kena tabrak lah. Tiba-tiba si Mayuri didorong naik sampai ke lindes kereta lah. Ada aja loh. Dan ya untuk episode selanjutnya. Kayaknya si Okabe bakal ngelakuin timelapse lagi untuk mencari cara buat nyelamatin si Mayuri. Ya kayaknya seperti itu. Dan ya oke lah teman-teman untuk episode kali ini mungkin sampai disitu dulu. Jika teman-teman suka dengan reksan seperti ini silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Karena dengan komen teman-teman aku jadi makin semangat untuk buat videonya. Tapi kali ini tidak semangat karena Mayuri mati. Tidak. Dan jangan lupa teman-teman nyalain lonceng notifikasinya juga. Agar setelah lu mendapatkan abertan terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time. And dadah. Sub indo by broth3rmax